Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Sampai Deljon. Kembali lagi di Deljon Medical Forum bersama saya, Sintia Karani. Dan tentunya Deljon Medical Forum ini kita akan bahas seputar dunia kesehatan ya. Dan kali ini spesial sekali kita akan bahas soal yang berkaitan dengan hewan, yaitu kita akan bahas mengenai kutu pada kucing. Nah, sebetulnya apa sih penyebabnya, kemudian bagaimana cara membahas kutu pada kucing tersebut, dan juga yang paling penting, apakah ada dampak berbahaya bagi pemelihara atau bagi kita manusia ketika kita memelihara kucing yang memiliki atau terkena kutu ini. Akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini ada dokter hewan Nida Milah di sini. Halo dokter Nida. Ya, halo Sintia. Nah, dokter benar nggak sih dok katanya vaksin itu pada kucing bisa membantu mengurangi kutu, dokter? Kalau vaksin untuk kutu setahu saya belum ada ya, jadi biasanya itu bukan vaksin, tapi obatnya ditetes di tengkuk kucingnya, terus nanti obatnya itu akan menyebar di lapisan lemak di hewan tersebut, sehingga dia lebih sulit terkena investasi ekoparasit atau investasi kutu. Nah, kemudian dokter, dampaknya di dokter bagi yang memelihara kucing tersebut, apa dampak yang akan diberikan kepada pemelihara seperti apa mungkin yang akan ditimbulkan kepada pemelihara jika kucingnya itu memiliki kutu, begitu dok? Biasanya dampak kemanusia ya, tadi satu, sama ya, alergi kulit gitu, gejala kemerah-merahan kalau digigitkan. Terus ada juga yang sampai mengakibatkan penyakit yang serius seperti pinjal itu bisa menyebabkan tipus ya. Jadi, memang tipus yang disebabkan oleh gigitan si pinjal tadi karena dia membawa bakteri riketsia gitu. Yang begitu dia gigit, bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, kalau yang di caplak anjing, tadi yang saya cerita caplak anjing itu bisa menularkan Lyme Disease, ya itu juga masuk ke salah satu resiko ya. Kemudian, apalagi ya, oh skabies, skabies itu menular ke manusia dan sama gitu, gejalannya gatel, terus biasanya ruang merah, begitu kita garuk berair, terus gatelnya karena saking gatelnya kadang di manusia juga sampai dermatitis. Oke, kemudian dokter, kalau gatel pada kulit gitu ya dokter, bagi yang memelihara, itu bagaimana mengobatinya dokter? Nah, itu ranahnya dokter manusia sebenarnya yang dijawab. Nanti kalau aku jawab, kok dokter hewan, jawab-jawab, tetapi manusia gitu. Cuman, secara umum ya, kira-kira gitu, minum obat alergi dan yang pastinya lebih baik ke dokter terlangsung sih ya, karena kadang kan kompleks, nggak cuman gatel aja, kita kalau obat alergi itu kan cuman menghilangkan gejala gatelnya. Tapi kan parasitnya belum mati yang di dalam kulitnya, kalau yang skabies. Kalau yang kutu kan mungkin juga kita agak demam gitu, habis digigit atau apa gitu. Jadi lebih baik langsung aja ke kliniker. Baik, nah ini yang paling penting dokter, bagaimana menghilangkan atau mengobati kutu pada kucing dokter? Makanya kalau di dunia kucing ini, setiap bulan harus diulang terapi ininya, terapi ektoparasitnya. Baik itu tetes tengkuk, kalau memang lebih suka ditetes di sini nih, atau digrooming gitu. Obat apa nih dokter yang paling ampuh untuk menghilangkan kutu kucing? Untuk menghilangkan satu-satunya memang dengan menggunakan obat ya. Kalau sekedar kutu yang tinggalnya benar-benar di luar tubuh, seperti tadi ada pinjal, caplak, dan ada kutu bulu tadi, itu bisa kita mandikan langsung dengan shampoo yang dicampur dengan obat ektoparasit. Atau bisa juga ditetes tengkuk yang tadi saya cerita itu, jadi obatnya ditetes di sini. Ada beberapa merek sih sebenarnya, yang paling populer tapi jalur penggunaannya seperti itu ya. Kalau nggak dimadikan, dicampur-sampur, ditetes di tengkuk gitu. Kemudian, saya sebenarnya bawa contoh, kebetulan ada contoh produk satu nih, boleh tunjukin nggak sih? Boleh dokter. Yang kebetulan ini, jadi ini isinya fipronil sama dipenhydramin. Fipronilnya itu untuk matiin parasitnya, dipenhydraminnya, untuk menghilangkan ruang pro-merah atau alerginya. Nah, ada juga yang bahan dasarnya selamektin, itu cukup populer juga, bisa langsung ditetes di tengkuk dan diulangi setiap bulan. Rata-rata sih memang, itu ya, kalau yang tungau, nah yang tungau ini baru nih, karena dia tinggalnya di dalam kulit, jadi, alangkah baiknya pengobatannya langsung aja dibawa ke dokter hewan terdekat, supaya diterapi oleh dokternya langsung. Diberi obat oleh dokternya langsung, karena agak susah dan agak lama juga pengobatannya, walaupun obat-obatan yang topikal tadi, seperti yang tadi saya ceritakan, itu bisa juga mematikan tungau, tapi kadang karena matinya kok lama banget gitu, terus pemiliknya keburu bete, nungguinnya gitu ya. Mending langsung aja ke dokter. Artinya mau makan waktu ya dokter, kalau misalnya kita mau menghilangkan kutu ini sampai tuntas dok? Iya, betul, dan butuh kesabaran, tapi dijalani aja ya demi kebaikan bersama. Oke, nah kan tadi dokter obatnya itu ditaruh di bagian leher kucing gitu ya dokter ya, kalau misalnya kucingnya itu ada lebih dari satu dipelihara gitu dokter, kemudian satu kucingnya diberikan obat kutu pada lehernya gitu, pada bagian tengkuknya tadi gitu dokter? Makanya biasanya begitu setelah tetes tengkuk, pisahkan dulu dengan kucing yang lain, kandangin aja 20 menit sampai obatnya benar-benar menyerap sempurna, baru abis itu digabungan. Supaya nggak kejilat itu tadi ya. Artinya dokter bisa tuntas ya dokter ya, bisa betul-betul sembuh untuk kutu kucing ini dok? Bisa, bisa. Hilang sama sekali itu bisa, yang penting pemiliknya sabar, kucingnya kooperatif gitu. Terus kita benar-benar siapin budget untuk pemberantasan kutu itu bisa kooper. Nah kemudian dokter katanya ada yang bilang minyak zaitun itu juga membantu nih dokter, menghilangkan kutu pada kucing. Benar nggak sih dokter? Nah kalau minyak zaitun sih mungkin ini ya, ada kesalahan persepsi ya. Jadi dia bukan menghilangkan kutunya atau menghilangkan kutu itu kan berarti mematikan kutunya ya. Dia lebih ke merawat kulitnya dan bulunya gitu. Jadi tetap sebelum pakai minyak zaitun, misalnya mau pakai minyak zaitun atau yang populer juga kan virgin coconut oil itu cukup populer ya. Itu tetap kita harus fokus gunakan obat anti-ektoparasit untuk matikan parasitnya. Karena percuma kalau radang-radang kulitnya sembuh, bulunya udah numbuh lagi, bagus lagi, tapi ternyata telur kutunya masih ada di situ. Atau ada kutu satu dua ketinggalan di situ gitu. Nanti dia kutuan lagi habis setelah pulih gitu. Kalau misalnya bulu kucing ini digunting gitu ya dokter ya, atau dipotong gitu dokter, itu membantu menghilangkan atau nggak ya dok? Boleh. Terutama yang kutu bulu itu kan agak susah tuh memang. Dia karakteristiknya memang nempel di batang-batang bulu gitu. Terus telurnya juga nempel di bulu, jadi kelihatan kayak putih-putih banyak, numpuk gitu. Itu kadang saya saranin mending memang dicukur aja deh. Dicukur, habis itu setelah dicukur, pastikan itu bulu-bulu itu sebelum dibuang disemprot dulu pakai obat anti-ektoparasit. Karena nanti kalau menetas di tempat lain kan, itu bahaya. Dia membangun spot peternakan baru. Terakhir dokter, bagaimana mencegah dokter supaya kucing-kucing ini tidak terkena kutu? Cara mencegahnya gunakan obat ektoparasit setiap bulan ya. Jadi tetes tengkuk aja setiap bulan. Obat yang tadi itu, yang tadi saya kasih lihat itu, itu bisa dipakai juga. Jadi tinggal ditetes aja di sini, setiap 30 hari sekali gitu. Nanti kan obatnya menyerap di badan dia ya. Jadi begitu kutu datang, satu gigit itu kutu nggak akan betah tinggal di badan dia. Di badan si kucing tersebut. Kemudian mungkin grooming ya, kalau memang diperlukan. Dua minggu sekali atau sebulan sekali. Oh sama ini. Ya rumah kita atau kateo kita harus rajin disemprot-semprot itu pojok-pojoknya. Disemprot dengan obat ektoparasit tadi. Barangkali kan ada telur-telur yang nempel gitu. Atau ada tarfa atau pupa yang masih tinggal di situ gitu. Semprot aja sebulan sekali dibersihin. Kalau nggak pakai obat ektoparasit, bisa juga pakai, ada serbuk namanya diatomix. Jadi diatomix ini sebenarnya endapan tanah gitu lah. Tapi dia bisa digunakan untuk matiin ektoparasit ini. Di marketplace banyak banget kok bisa cari. Oke deh. Baiklah, terima kasih dokter Nida tadi atas penjelasannya mengenai kutu pada kucing. Terima kasih dokter. Bersama. Oke. Nah, sahabat Eljan, kita sudah tahu ya apa itu penyebab kutu pada kucing. Jalannya seperti apa. Dan yang paling penting tadi adalah cara mencegahnya. Balik lagi adalah menjaga kebersihan kucing. Kemudian juga tadi bisa disembuhkan asal diberikan obat. Yang diteteskan pada leher salah satu yang paling ampuh ya. Kemudian juga pada saat ingin mengadaptasi kucing, pastikan kucing bersih digruming terlebih dahulu. Sehingga sampai di rumah pun dalam keadaan bersih. Supaya juga tidak memberikan dampak kepada pemelihara. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Sintia dan juga dokter Nida Ulmila pamit undur diri. Sampai jumpa. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Eh, ada kamu ya Rani? So, gimana nih kalian? Pasti sudah pada nonton semua kan? Karena kalian sudah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.